PKS memastikan masih usung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Namun untuk bakal calon wakil presiden, PKS belum menentukan akan mengusung Muhaimin Iskandar. Saat dikonfirmasi terkait ketidakhadiran PKS dalam rapat perdana antara dua parpol pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin, PKS menyebut tetap mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres. Namun PKS belum secara tegas mendukung Muhaimin Iskandar sebagai baca wapres. Sudah dua kali saudara tidak terlihat mendampingi Anies Baswedan saat deklarasi bersama Muhaimin hingga rapat perdana Nasdem dan PKS kemarin. Melalui keterangan tertulisnya kepada jurnalis Kompas TV, juru bicara PKS, Pipin Sofian menjelaskan PKS tegak lurus dengan keputusan majelis suruh PKS ke-8 pada 23 Februari 2023 mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Adapun cawa pres kita akan dibahas di MMS ke-9. Saat rapat perdana Nasdem dan PKB, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut sudah mengundang Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsi, namun hingga rapat selesai Sekjen PKS tetap tak terlihat. Mengenai PKS sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Petinggi PKS juga absen saat deklarasi pasangan Anies Muhaymin di Surabaya Sabtu lalu. PKS tak hadiri deklarasi karena nama Muhaymin akan dibahas majelis suruh terlebih dahulu. Sementara PKS tetap mendukung Anies di Pilpres 2024 sesuai keputusan majelis suruh yang menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Majelis suruh yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Ada pun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, yang insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah majelis suruh Partai Keadilan Sejahtera. Lebih lengkap saudara kita terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno terkait dengan hal ini. Pak Adi selamat petang sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilu. Ya, Pak Adi, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dinamika yang muncul belakangan di koalisi perubahan, ada Nasdem masuk PKB dan PKS ini, apa yang Anda lihat kalau PKS sudah dua kali tidak hadir begitu dalam kegiatan yang penting? Apakah ini memang PKS setengah hati? Ya, saya kira memang koalisi Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar ini kan secara tidak langsung telah menciptakan gempa bumi politik yang membuat suasana koalisi politik ini kan terasa diambang perpecahan. Pertama, misalnya kita melihat Partai Demokrat itu langsung marah-marah dan keluar dari koalisi. Begitupun dengan PKS, yang saya kira efek dari koalisi Anies dan Muhaymin ini kan sebenarnya, bagi saya, PKSnya galau akut. Satu sisi tetap mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat capres, tapi belum sepenuhnya menerima Muhaymin sebagai wakil. Itu artinya bagi saya, PKS sebenarnya galau. Oleh karena itu, tidak. Lanjut. Ya, bagi saya tidak mengherankan kalau kemudian PKS itu sepertinya hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi ingin sama Anies Baswedan, tapi pada saat yang bersamaan tidak mau dengan Muhaymin Iskandar. Ini agak rumit bagi saya untuk melihatnya. Bagaimana mungkin PKS itu mendukung Anies, tapi pada saat yang bersamaan belum sepenuhnya kepada Muhaymin Iskandar. Ini yang saya kira memang membuat spekulasi-spekulasi publik. Sepertinya PKS itu sedang mempertimbangkan opsi-opsi lain di masa yang akan datang. Maka muncul soal kemungkinan yang kedua, Mbak Nilu. Bahwa PKS ini ya pertama, opsinya mungkin akan keluar dari kelihatan perubahan dan mencoba untuk menjajaki koalisi-koalisi dengan yang lain. Oke, atau sudah menjajaki dengan koalisi yang lain? Kalau kita dengar info dari kawan-kawan aktifis, dari teman-teman media, PKS juga sedang membangun komunikasi misalnya dengan Sandega Uno, kemudian dengan Partai Demokrat soal kemungkinan membentuk poros politik yang keempat. Bahkan muncul juga rumor sedang membangun, PKS sedang membangun komunikasi politik dengan Golkar ya, soal bagaimana kedua partai ini bisa landing juga di Pilpres nantinya. Oke, kalau Anda lihat Pak Adi, mana yang paling menguntungkan bagi PKS? Tetap bersama dengan koalisi perubahan sekarang atau bentuk poros baru yang tadi Anda sebutkan dengan partai-partai yang sudah dijajaki atau mungkin gabung dengan yang sudah ada, Prabowo Subianto misalnya? Saya kira kalau kalkulasi politiknya akan jauh lebih menguntungkan jika PKS itu keluar dari polisi dan membentuk poros politik yang baru. Dengan satu catatan harus bisa mengusung kader terbaik mereka untuk jadi calon wakil presiden atau jadi calon presiden. Dan itu ada? Dan sangat mungkin bisa dilakukan. Kalau terjadi koalisi antara Golkar dan PKS misalnya yang sehari dua hari ini menguat isunya, maka sangat mungkin PKS itu bisa mengusulkan kader terbaik mereka. Kader-kader internal PKS saya kira cukup banyak. Ada kader senior namanya Hidayat Nurwahid yang saya kira bisa mengonsolidasi basis-basis atau kelompok-kelompok politik PKS yang selama ini memang ada sebagian yang sudah mulai pindah ke Gelora. Kalau Hidayat Nurwahid bisa maju maka sangat mungkin PKS ini akan solid. Ada Ahmad Ehriawan, mantan gubernur Dewa Barat dua periode. Ataupun ada yang sosok moda, Zul Kifli Mansyah, mantan gubernur NDB yang beberapa hari yang lalu itu sudah PLT. Saya kira adalah nama-nama yang cukup layak sebenarnya bagi PKS untuk disorongkan ketimbang nempel terus ke Anies Baswedah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bagi saya kalau kemudian PKS itu absen dalam dua kali pertemuan yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Jadi absennya ini memang karena belum ada deal politik tadi, begitu ya? Ya, karena bagi PKS tentu mereka tidak mau jadi ronin, mereka tidak mau jadi kayu bakar politik untuk partai dan calon politik tertentu, tapi tidak menguntungkan secara elektoral bagi PKS. Maka di tengah situasi politik yang serba huru hara, di tengah situasi politik yang cukup dinamis, PKS sedang berusaha betul bagaimana mencari soal kemungkinan ada poros lain yang bisa menerima PKS dan memungkinkan PKS mencung kader terbaik mereka untuk bisa maju. Pak Adi, apakah empat poros misalnya nanti dalam pilpres itu bisa terjadi? Kalau membaca kalkulasi politiknya cukup terjadi, Mbak Niluh. Misalnya kalau ada porosnya P3, PKS, dan Demokrat itu sudah cukup. Menggenapi ambang batas presiden 20 persen. Ataupun misalnya kalau PKS dan Golkar itu juga sudah menggenapi ambang batas presiden 20 persen. Tiketnya sudah didapatkan gitu. Oleh karena itu, bagi saya semua poros koalisi politik saat ini itu tidak bisa dipastikan 100 persen akan fix, mendaftarkan ke KPU. Saya selalu berprinsip, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan capres, maka sepanjang itu juga. Kemungkinan kemungkinan poros politik yang akan terjadi cukup muncul di kemudian hari ini. Tapi Pak Adi begini, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa masih tidak klop atau tidak serak dengan Muhaymin Iskandar? Ada apa PKS dan Muhaymin Iskandar? Saya kira dua hal pertama, PKS itu sebenarnya harus berbagi hotel efek dengan Nasdem. Karena kalau PKS terus berada di poros perubahan, sementara pada setting bersamaan Nasdem itu mampu mengakuisisi efek ekor jas yang dibiliki oleh Anies. Itu artinya sebagian besar pemilihan Anies itu lebih banyak ke Nasdem ketimbang ke PKS. Padahal dari dulu PKS ini kan banyak untung dari mendukung Anies ya. Maka tidak mengherankan kemudian PKS itu relatif mempertimbangkan opsi yang lain. Yang kedua, secara ideologi politik antara PKS dan PKB, dari dulu itu baik-baikan minyak dan air, susah ketemu. Jadi mulai dari prinsip, mulai dari pindah dan mazhab politiknya, PKS dan PKB itu tidak pernah bertemu. Bahkan sampai saat ini, basis konstituen PKS, basis konstituen PKB, satu sama yang lainnya saling berhadapan-hadapan, bahkan saling bermusuhan tidak akur satu sama yang lainnya. Oke, jadi menurut Anda opsi yang paling tepat yang bisa diambil PKS sekarang? Keluar dari polisi dan membentuk poros polisi yang baru. Oke, baik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayutno, terima kasih Pak Adi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat Selalu.